Breaking News Menjelang laga semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 Antara persebaya VSRMA FC di Stadion Gelora Supriya di Kota Blitar, Senin, 18 Februari 2020 Biarpun sudah dihalau, kedua supporter tetap memutar mencari jalan-jalan kecil Dan saat kedua supporter bertemu, terjadi bentrokan Akibat bentrokan, sejumlah kendaraan rusak Dari pengamatan, ada tujuh motor dan satu mobil mengalami kerusakan karena dibakar Kapal res Blitar, AKBP Linele M. Sinambla mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15 WIB Kami sungguh menyayangkan bentrokan tersebut, karena kami sudah berusaha menghalau dan memfasilitasi kedua supporter tersebut Namun kedua pihak ambil jalan memutar, akhirnya bertemu dan bentrokan pun terjadi Kata kapal res Lainer M. Sinambla Saat ini petugas sedang menginventarisasi apa yang saja yang rusak di lokasi Kami belum bisa menginformasikan berapa jumlah kendaraan yang rusak maupun korban luka Kata kapal res Blitar Kota Lainer M. Sinambla Lainer berharap-berharap situasi kembali aman dan tetap berjalan kondusif Sehingga tidak menimbulkan korban Pihaknya memastikan akan terus berupaya mengamankan wilayahnya Untuk diketahui penunjukkan Stadion Supriyadi untuk laga semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 itu sesuai keputusan Polda Jatim dengan pertimbangan keamanan dan kondusifitas wilayah Bahkan Pol Stabilitar sudah menerjunkan ratusan personelnya Terima kasih telah menonton!